Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Selamat berjumpa kembali dengan Mata Kuliah Komunikasi Sosial Budaya Kali ini akan kami bahas tentang Bagaimana memulai menulis skripsi, tesis, dan disertasi Dan khususnya dalam penulisan tesis komunikasi sosial budaya Selamat menikmati Selamat bertemu kembali dengan Genus X Tutorial Metodologi Kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana menyusun proposal yang cepat dan bagi Hal ini berangkat dari pengalaman saya Dengan beberapa mahasiswa yang Baru-baru ini berkonsultasi dengan saya Langsung saja pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka adalah Apa yang dimaksud dengan proposal Lalu apa Tujuan Anda menulis proposal Apakah Anda siap Baik mental maupun spiritual Untuk menulis proposal Dan melanjutkan pada penelitian Untuk skripsi, tesis, dan disertasi Anda Agaknya mereka Tidak siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat basic itu Kalau demikian pastilah Anda akan sulit Untuk memulai penelitian Apalagi untuk membuat sebuah proposal yang baik Karena proposal akademik adalah proposal ilmiah Yang tidak saja disusun dengan akal sehat Dengan metodologi Dan dengan logika yang objektif Tetapi sebuah proposal juga membutuhkan satu teknik Atau metoda-metoda yang cukup rumit Kali ini saya akan memberikan 7 tips dan trik Untuk membuat proposal skripsi, tesis, dan disertasi Yang pertama tentu Anda harus menyiapkan mental dan pikiran Anda Ini sangat penting sekali bagi Anda Atau supaya Anda punya motivasi yang kuat Untuk benar-benar menyelesaikan penelitian Anda Dan Anda tidak tergiru dan tergoda oleh godaan-godaan di luar Itu ya tentunya godaan keluarga Godaan pasangan kita Dan juga godaan-godaan lain di luar itu Terutama yang menyangkut dengan kemalasan Kesenangan Dan hal-hal lain yang membuat Anda lupa diri Yang kedua adalah pahami dulu Ilmu membuat proposal Jadi membuat proposal tidak sembarangan Anda harus tahu persis mengenai Bagian-bagian Apa saja yang harus dicantumkan di dalam proposal Ini harus Ngelontok di kepala kita Kemudian yang ketiga juga Anda harus Mulai untuk Menetapkan topik Atau domen Atau ranah Penelitian yang akan Anda tulis Ya baik itu Anda Karena tertarik Karena punya pengalaman Dan karena Anda ingin Menyelidiki lebih lanjut Mengenai apa yang menjadi obsesi Anda Jadi jangan membuat Proposal Ya karena Tidak jelas Atau tidak punya motivasi Untuk mengerjakan itu Anda harus loyal Anda harus cinta Kepada persoalan Yang akan Anda bahas itu Itu adalah awal yang sangat baik Jadi jangan sampai Anda kecewa di kemudian hari Karena Anda tidak menyukai Masalah yang Anda akan bahas Kemudian Anda juga harus Membuat alasan yang logis Dan akal sehat Tentang Apa Alasan Anda memilih topik Dan mengapa Anda Meneliti persoalan itu Apakah bermanfaat atau tidak Baik bagi diri Anda sendiri Maupun bagi pengetahuan Selanjutnya Anda juga Menentukan judulnya Karena judul ini menjadi subyek Menjadi pokok Persoalan Atau menjadi setat Anda Di dalam menulis proposal Tetapi banyak Mahasiswa yang gagal Di dalam membuat proposal Karena tidak mengikuti Aturan tata bahasa yang baik Minimal Anda harus menyebutkan Subyeknya Predikatnya Objek Maupun keterangan Baik keterangan tempat Maupun keterangan waktu Ya tidak banyak orang yang Dapat membuat judul Dengan baik Karena Rumus SPOK ini Diabaikan Beli sebab itu Judul Dapat dibuat Dua level Satu Judul Majernya Yang kemudian Judul Minornya Jadi Anda tidak membuat judul Yang begitu sangat panjang Kemudian jangan meletakkan Kata-kata analisis Kata-kata Yang Bersangkut paut Dengan masalah teknis Di dalam judul besarnya Itu dapat Anda Tulis di subjudulnya Misalnya mengenai analisis Studi tentang Kajian tentang Dan lain-lain Termasuk juga keterangan Objek atau keterangan tempat Keterangan waktu Apabila itu dianggap Sangat penting Sebaiknya Anda juga Meletakkan di subjudul Kemudian yang Keenam Tetapkan secara jelas Mengenai topik Kemudian paradigma Dan teori-teori Juga pendekatan Karena ini menjadi Sangat penting sekali Karena akan Memberi jalan Yang mudah bagi Anda Untuk menganalisis Menjelaskan Maupun memprediksi Dan menganalisis Suatu persoalan Teori akan membantu Anda Karena disitu Sudah ada Paradigm Sudah ada polanya Bagaimana Cara Anda Untuk memecahkan Persoalan itu Karena teori itu Merupakan Sebuah Akumulasi Dari Apa yang Sudah dibuat Oleh orang lain Kemudian juga Anda harus menetapkan Metode analisisnya Ini yang sering sekali Anda lupa Bahwa metode analisis itu Berhubungan dengan Teori-teori Dengan paradigma Jadi kalau Anda Menentukan paradigma Kritis Misalnya Maka metode analisinya Juga metode analisis Krisis Karena ini Jangan sampai Terjadi Suatu Kecelakaan Di dalam penelitian Kemudian Yang terakhir Anda Membutuhkan Outline Atau kerangka Jawaban Jadi kerangka Jawaban itu Adalah Suatu Judul Subjudul Yang Membantu Membantu Anda Di dalam Membuat jawaban Yang benar Nah Kerangka Jawaban ini Sebagai sebuah Roadmap Sebagai sebuah Roadmap Dimana Anda Menjawab Rumusan masalah Yang Anda ajukan Di Pendahuluan Kemudian Bagaimana Kerangka Jawaban itu Yang nantinya Anda gunakan Untuk Pembahasan Pokok-pokok Persalahan Dan pembahasan Sudah Anda dapat Ajukan Ketika Anda Membuat proposal Saya kira itu Penjelasan singkat saya Mudah-mudahan Dengan tujuh langkah itu Anda dapat Mengerjakan Proposal Anda Dengan teliti Cepat Mudah Dan Sempurna Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.